InsyaAllah rame banget nih Ya seperti biasa Perkenalkan nama saya Maria Irwin Syah Biasanya kita selalu memulai kajian Dengan Introspeksi pada diri kita sendiri dulu Ini adalah Apa ya Area menuntut ilmu Dari sini insyaAllah kita bisa dapat pahala InsyaAllah dari sini kita juga bisa Mendapatkan manfaat yang bisa kita pakai Untuk keseharian kita Nah teman-teman Saya selalu bertanya InsyaAllah Kalau pertanyaan saya ini saya lontarkan Semuanya gak ada yang berani jawab Pertanyaan pertama saya adalah Apakah kita merasa diri kita seleh? Ayo Bentar kan? Apakah kita merasa diri kita seleh? Jawab enggak Iya apa enggak nih? Enggak Nah tapi insyaAllah Kita bisa lebih yakin gak Kalau orang di sebelah kita seleh? Bisa ya? Bisa ya? Untuk itu kenalan dulu Siapa tau dia yang nyariin kita di surga nanti Ayo kenalan dulu sama teman-teman sebelahnya Belum pernah kan kajian kenalan? Bener enggak? Kenalan dulu Tanya namanya siapa? Iya enggak? Tanya Assalamualaikum Saya Mario Ayo Mario Kau cari saya di surga InsyaAllah MasyaAllah Ya gitu guys Kita harus memulai semuanya Bener enggak? Jangan sampai Oh teman-teman Oh teman-teman Oh teman-teman Silahkan Hati 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 Aku cinta banget dengan hati Enak gak? Coba kalau misalnya kita masukin satu kata di tengahnya Let's say Aku Beragama Islam dengan hati Lebih enak gak? Ada lagi? Coba Aku beribadah dengan hati MasyaAllah Ada lagi? Aku beribadah dengan hati MasyaAllah Kenalan dulu kita Hidayat Mario Cari saya di surga nanti ya MasyaAllah Hidayat Barakallahu fiqh Ada lagi? Ada lagi? Aku ta'aruf dengan hati Oh iya pasti Pasti Masa aku gak ta'aruf dengan hati Nah Jadi gini bro Loh Ini kajian apa sih? Anyway Cik Nah Ini dia teman-teman Kan Islam ini InsyaAllah Tolong koreksi saya Kalau salah Ini kan adalah agama Malan Iya gak? InsyaAllah makin kita belajar Makin banyak kita gak tau Makin kita belajar Makin banyak amalan kita InsyaAllah Betul? Betul Nah untuk itu teman-teman Coba deh Menurut kalian nih Dari titik-titik yang harus kita Aduh ini kenapa sih Ini mati-mati nih Atau harus kayak ustad kali ya duduk ya Mumpung belum ada ustadnya Gak enak lah Ada teman-teman MasyaAllah Iya coba kita Kita isi nih tengah-tengahnya nih Aku Let's say Paling simple Paling simple Kita setiap hari Ketemu sama orang Bener gak? Nah dalam pertemuan itu Ada siapa tuh Diantara orang-orang kita temuin Ada siapa? Kita berteman dengan hati Kita berkuah dengan hati Kita berislam dengan hati Kita bersedekah dengan hati Semuanya dengan hati Bener gak? Itu dia intinya Emang Rasulullah Ada yang bisa jawab gak? Kenapa Rasulullah Kenapa Islam diturunkan Pada saat itu Ada yang bisa jawab gak? Ah tadi udah kenalan Sekarang baru malu lagi Ada yang bisa jawab? Kenapa Islam diturunkan? Betul Rahmatan ilalamin Tapi kenapa diturunkan? Masya Allah Masya Allah Akhi Siapa namanya? Anan Kenalkan saya Mario Ntar cari saya di surga ya Masya Allah Itu udah Untuk menyempurnakan ahlak Nah ini dia nih Ini dia yang harus kita cari tau Kita itu sebenarnya Udah belajar apa aja sih Tentang agama kita gitu Yang pertama Kita kan Kita kan belajar Pasti dari paling Kita baca Quran Kita ngaji dari semua Yang dasar-dasar itu Apa tuh yang bisa kita petik Misalnya Saya isklat gitu Salat itu apa? Menghindari perbuatan Keji dan mongkar Udah terjadi belum? Usikum wa nafsi bitaqallah Udah terjadi belum? Jangan-jangan kita salat Tapi udah gitu Pas lagi pulang kantor Naik motor Ada yang pepet Woi Kan sak Berarti ada yang miss nih Gitu Karena harusnya Kalau salatnya benar Lagi-lagi Usikum wa nafsi bitaqallah Kalau salatnya benar Harusnya Kita terhindar Dari perbuatan Keji dan mongkar Setuju gak? Setuju kan? Apalagi? Banyak banget kan sebenarnya gitu Kita sedekah Harusnya semakin ikhlas Kita sedekah Justru harusnya semakin Halapang hati kita Dan ada juga Orang-orang yang bersedekah Makin ikhlas Pahalanya berlipat-lipat Dan akhirnya dia mendapatkan Rezeki yang lebih banyak Ada yang pernah dengar Kayak begitu? Itu pakai apa Kira-kira teman-teman? Pakai hati Masya Allah Tapi Untuk lebih detailnya Nah Kalau saya gak berani Ngomong panjang-panjang Kita panggil aja Yang pertama Ustadz Ahmad Ridwan Sebentar Sekarang saya panggil dulu Ustadz Ustadz Ustadznya lagi foto Gue foto dulu ya Ustadz Kita ngobrol-ngobrol dikit dulu ya Ya tadi kita ngomong-ngomong Isi titik-titiknya itu Berat nih Isi titik-titiknya itu Tadi ada yang bilang Berislam Atau beragama Dengan hati Terus tadi Apalagi banyak banget tadi Nah sebenarnya yang di titik-titik itu Isinya apa aja Ustadz? Tafat Ustadz Masya Allah Kok jadi aning jawab ya? Bukan ya quiznya kesini tadi Ya silahkan Anto berbagi juga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Aladzi Allah Fawainakulubina Fa'asbahna Bina'matihi Ikhwana Asyadu anla ilaha Ila Allah wahadahu la syarika lah Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu Wa rasuluhu la nabi ya ba'da Ikhwatifillah Teman-teman Rekan-rekan yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala Syukur Alhamdulillah Malam hari ini adalah Malam anugerah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita bisa berhimpun di tempat ini Untuk sama-sama Terus menguatkan Ukhuah Islamia kita Dan dimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan Empat hal paling tidak Kepada orang-orang yang datang Bersimpu di masjid Membacakan ayat Allah Kemudian mengkaji isinya Ini empat hal ini luar biasa Dan ini kata Rasulullah s.a.w. dalam hadith sahih Dirawatkan oleh imam muslim Tidaklah satu kaum Satu komunitas Satu kelompok Berkumpul pada salah satu Dari rumah-rumah Allah Melainkan turun baginya empat perkara Satu Ketenangan akan turun InsyaAllah Ada yang rusuh gak disini Gak Kalau konser kira-kira gimana Ya Ya mudah-mudahan gak rusuh juga ya kan Gitu yang pertama Tendang Makanya mohon maaf yang luput Dari pandangan Ana Yang dibalik tembok Dibalik tiang ini Takutnya saking tenangnya tidur Ntar Takutnya Itu Rahmat Allah turun Rahmat Allah turun kepada kita InsyaAllah Ada sejumlah cara Untuk mengundang rahmat Allah Menggelontorkan rupiah Dolar Rial Dirham Dinar Tapi dengan berkumpul begini Rahmat turun Dan yang ketiganya Malaikat Berjejal sesak Lebih tepatnya begitu Malaikat ini akan Mengelilingi Orang-orang yang datang di masjid itu Bukankah ini kemuliaan Anda tidak dikonfirmasi Apakah ada hari ini Apakah ada hari ini Sesion TV nasional Yang akan meliput kegiatan kita Malam hari ini Ya benar Begitu bang Hari ini ya Tapi Yang jelas adalah Malaikat Allah turun Malam ini InsyaAllah Dan kemudian meliput Berjejal sesak Dan terakhir Antum bang Enggak sih disebut-sebut oleh Allah Di hadapan para malaikatnya MasyaAllah Kalau ada seorang yang Antum anggap itu adalah Tokoh Terus nama Antum disebut situ Saya Fulan bin Fulan Menaruh simpati Kepada seorang pemuda Yang bernama Ahmad Ridwan Itu istirahatnya di rumah MasyaAllah Senyum-senyum bagaimana Nah ini yang menyebutnya Allah Di hadapan para malaikatnya Enggak pernah bermaksiat Dahsyat kan Nah makanya tadi Kalau Ditanya titik-titiknya apa Menurut Antum kira-kira apa Harus kompak jawabnya Umat Islam harus kompak Kira-kira titik-titiknya apa tadi Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Oh gimana sih Enggak kompak ya Terselagi Antum dihitungan ketiga Jawab kompak Kira-kira titik-titiknya apa Satu, dua, tiga Gimana nih Belum bisa kompak begini Titik-titiknya itu Berukhuwa ya Bagaimana kita itu Rindu sekali Bahwa Ukuwa itu Dari hati Aku berkuwa Dari hati Dengan hati Maka ada Ukuwa yang hari ini Ditampilkan Diperankan Dipraktekan Tidak dari sini Padahal kata Hassan al-Basri Masadara minal kalbi Waqa'afil kalb Sesuatu yang bersumber dari hati Nyantol di hati Sesuatu yang keluar dari hati Akan hinggat di hati Sesuatu yang keluar dari hati Akan bersemayam di hati Nah itu dia yang kita akan bahas nih Tadi karena Bang Barunya tanya Gimana kita jawab Bahwa Ukuwa itu yang akan Kita bahas Aku berukhuwa Dengan hati Nah itulah Makanya Bagaimana hari ini Ya guru-guru kita Setidak sudah Siap juga Untuk sama-sama kita belajar Di sini Bagaimana Ukuwa bukan hanya Sebatas Notori ya Bukan hanya sebatas Ya teori Bukan Tapi kita Tadi sudah dipandu Itu sudah saling kenal Siapa ini Lupa Kalau yang insan Suka begitu Ini siapa Kok udah bisik-bisikan Gimana sih Takut anak-anaknya Ya harus begitu ya Begitu Ukuwa Baik Gitu Bang Mario Insya Allah kita bahas Tentang Ukuwa dengan hati Ini Ada Ustaz kita mau panggil Boleh Oke Selanjutnya kita panggil Ayo mau pilih Siapa dulu Concong banget Oh Tad Udah dipanggil Namanya Tad Sampai jumpa Sampai jumpa